Hai guys selamat malam mungkin kalian agak kaget dengan konsepnya kayak gini karena di konten gua nantinya bakal ada segmen di setiap hari Jumat cerita bareng Nizar jadi kalian bisa cerita pengalaman horor kalian kalian bisa nanti kirim lewat emailnya disini nanti gua yang baca-baca gua yang pilih-pilih cerita yang menarik bakal gua tampilin di channel gua kali ini mumpung sekarang ceritanya belum ada kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yaitu ibu saya sendiri jadi ibu saya sendiri tuh punya pengalaman pengalaman horor yang mungkin kalau diceritain kok kayak seru gitu makanya gue mau panggil ibu gua buat cerita langsung di depan kamera langsung aja kita panggil ibu saya naik lagi bu kakinya dah dah gimana ibu kabarnya Alhamdulillah baik kabarnya ibu sehat polaf ya duit lancar lancar semua jadi apa yang kira-kira mau ibu ceritain di podcast Nizar kali ini boleh geser sedikit mungkin kameranya kepotong Oke ada sedikit pengalaman dari ini oke karena kebetulan malam ini tuh malam Jumat ya Bu ya Jumat Kliwon juga Jumat Kliwon banget momennya tuh pas buat kita cerita yang horor-horor lagi buat kalian lagi lagi nonton sendiri please ini konten yang bagus buat kalian karena kita mau cerita pengalaman horor ibu waktu ibu merantau di Jakarta bu langsung diceritain Bu ya boleh ada sedikit cerita ya ini bukan rekayasa asli cerita bener waktu ibu waktu itu ibu nikah sama ayah nggak lama kan langsung dibawa merantau ke Jakarta Jakarta waktu itu ayah kerja di ITC roksimas awalnya gitu ya ibu biasa yang namanya ibu rumah tangga ya biasa paling masak nggak nggak kerja karena yang kerja cuman ayah nah seribu saya potong tuh waktu merantau tuh bener-bener sendiri atau ada adek-adeknya ibu yang ikut merantau ke Jakarta ada baru punya anak satu namanya Faiz Oh waktu merantau jadi ibu udah punya anak Mas Faiz ya umur 8 bulan Oh umurnya 8 bulan waktu itu 8 bulan ya masih makannya juga bubur kayak nislik gitu emang belum makan nasi kuat dia sampai 8 bulan baru makan pisang kering ya Nah terus ibu kan biasa kalau pas waktunya ayah gajian kan biasa diteleponkan sama ayah bu kesini gitu ya udah ibu naik itu naik bajaj kan naik bajaj dari dari iya dari setiakawan ibu kan dapat kontrakan di setiakawan tuh ya udah ibu naik bajaj sama Paiz masih masih bagi kan 8 bulan usia 8 bulan biasa nanti ibu ketemunya di roksi ya biasa waktunya ayah gajian terus ibu biasa belanja-belanja di hari-hari itu di ITC roksimas kan dibawakan hari-hari kita milih pempes kayak susu apa segala macem terus nanti pulang bareng sama ayah nah setelah itu ibu pulang terus masukkan ke kontrakan ibu juga awalnya juga nggak percaya awalnya tuh kontrakannya ini yang terletak di jalan setiakawan di setiakawan di eh ya emang enggak enggak jauh dari rel kereta disitunya tuh namanya emang setiakawan setiakawan tapi sebelumnya sebelum ibu ngontrak di kosan ini itu pernah dengar cerita-cerita mistis dari tetangga-tetangga sebelah atau gimana gitu kalau dari tetangga enggak kebetulan ibu ngontrak ibu bagian karena ibu punya anak kecil jadi ibu bagiannya bawah nah di atas ada lagi tiga kamar Oh jadi kontrakannya tiga kamar jadi yang di tiga lantai maksudnya atas sama bawah atas sama bawah yang dibawah khusus majikan sama ibu karena ibu posisinya punya anak bayi jadi kasihan gitu apa sih naik ketangganya ya naik turunnya gitu kesudah ibu milik yang di belakang ini depannya ibu kosnya yang punya gitu majikan nah jadi kontrakan ibu berseberangan dengan ibu kos iya ibu kos kalau ibu kosnya depannya ibunya belakangnya tapi ada yang di atas tuh khusus orang jualan kayak melamin apa tuh punya anak buah lah ibu kos ini punya anak buah tapi ditaruhnya di atas gitu tiga kamar satu dua tiga jadi yang berseberangan kontrakan ibu bu kos yang punya tiga kamar di tiga lantai tapi yang di atas tiga kamar itu khusus orang jualan gitu orang jualan jadi di atas kontrakan Iya ya maksudnya di lantai dua di lantai dua lantai dua itu ada tiga kamar oke ada tiga kamar karena di atas kan buat tiga orang itu enggak punya anak kecil kalau ibu kan punya anak kecil jadi ibu bagiannya di bawah nah yang yang bertiga ini jualannya macem-macem kayak melaminnya tuh piring gelas gitu khusus di atas mau sendok kartu nah di atas awalnya juga ibu nggak percaya awalnya nggak percaya gini awas ya ibu jadi hati-hati gitu ibu masih mikir hati-hati apa gitu ya udah kata ibu bismillah aja lah terus ibu ibu beneran ya pas saya mau turun di kamar mandi jadi sampai dia teriak teriak jadi lihat dari belakang itu rambutnya panjang tapi enggak tapi enggak enggak dianya enggak sempat lihat kayak gitu orang dianya madepnya kesana pas dia turun langsung dia teriakan jadi kan orang yang di atas tuh pada bangun bang bangun semua tuh dapah-dapah itu tadi saya mau mau kencing gitu ke bawah gitu taunya di bawah tangga ada orang perempuan rambutnya panjang jadi gue naik nah udah itu tuh udah aja masih belum percaya itu itu ibu belum percaya belum sama sekali belum percaya nih nah maaf nih bu saya konek tadi yang teriak itu siapa yang teriak itu namanya Pak Pak sama ya kemarin juga ibu pas acara di sumber ketemu orangnya tuh ketemu sama dia ketemu asli masih sehat masih masih sama istrinya juga nah itu kata saya namanya Pak Jenny Pak Jenny ya benar ingat Blackpink bukan Pak Jenny ibu juga pernah pernah ambil kipasnya di dia sama ibu ngredit kipas dia juga kredit kipas sama kredit Iya sama jadi ketemu kemarin tuh ketemu bener asli di acara itu apa sih jalan santai yang acara ulang tahunnya apa sih Cirebon Bupati Cirebon dateng di dateng dia tuh karena dia guru sekarang awalnya dia jualan melamin jualan melamin yang tadi di lantai kosan itu ya yang nomor kedua itu setelah kejadian itu nah selang-selang beberapa hari seminggu nah minggu setelah kejadian itu seminggu Ibu baru percaya karena ibu lihat sendiri nah ayah kan minta ke kamar mandi ayo bu anterin gitu ke kamar mandi ayo kata saya udah kata saya nggak ayah saya dulu gitu tapi ibu dari dari keluar dari kamar itu bahwa itu minta tolong di iniin itu mangkoknya Iya nih mangkoknya ini nih tapi beda warna ibu waktu itu mangkoknya warnanya ungu cuman karena mangkoknya udah hilang ya bentuknya persis kayak ini mangkoknya mangkok ini ibu biasa buat nyuapin Pais ya kakaknya Nizar itu yang masih 8 bulan nah ibu kan kotor nih ininya ah sekalian kata ibu kan pokoknya ibu nggak ada sisa piring yang kotor gitu satu langsung cuci dua langsung cuci nah ibu kan sekalian ayah mau ke kamar mandi nih katanya ayah nanti dulu ibu dulu gitu terus ibu kan masuk ke kamar mandi ya sekalian cuci ini nih jadi ibu di kamar mandi posisi ayah di luar di luar kalau nungguin ibu tadi nah terus gantian kan ibu keluar ibu keluar nah ibu ibu duduk di tangga sambil naruh ini naruh mangkok ini nih di 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 tangga aja tangga tangga nomor satu aja gini terus sambil ibu duduk ya nunggu ayah sih ayahnya ngomongnya sip kencing tahunya kan BAB ya jadi ibu lama agak lama ibu tuh sambil duduk tuh kayak ini apa sih buku-buku agak merinding gitu emang pas itu hari Jumat juga hari Jumat emang kejadiannya juga pas Pak Jenny juga hari Jumat ibu waktu itu enggak percaya ah kata saya ih kok merinding gitu aduh lagian ayahnya lama banget gitu ya ya katanya nanti bentar-bentar itu udah terus ibu taruh nih mangkok ini di tangga nih udah ibu udah merinding bulu kuduk salam merinding banget nih mangkok tiba-tiba jalan-jalan nggak sekali ini tiga kali besen besen ibu langsung teriakan bukanya nungguin ayah langsung lari ya ayah langsung buka pintu ikutan lari juga karena bosinya saat itu sama-sama takut sama-sama takut ayah juga takut ibu sambil lari bawa mangkok ini nih ke kamar sampai ngosong-ngosong gini terus kata ibunya udah-udah kata ayahnya begini pas dari keluar dari kamar udah-udah minum dulu minum dulu ada apa sampai ibu tuh nggak mau cerita dulu sampai bener-bener tenang ibunya tenang baru ibu cerita tadi tuh ya beneran ya mangkok yang tadi saya taruh di tangga itu ya gerak-gerak ini seru seru gerakannya tuh gimana bisa dijelasin gini ini jalan gini bener-bener jalan dari jalan Nizar ibu lihat sendiri makanya ibu awalnya mungkin disitu ada kipas ya enggak enggak masa di kamar mandi ada kipas ibu pas duduk di tangga bener ini dia disini nih nih jadi posisi ke sini tuh ada 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 jarak gitu ibunya disini gerak kata saya gerak enggak 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 udah sekali loh sampai tiga kali wah ibu berpikir wah berarti disini ada ada orang nih ibu langsung baru teriak ayah udah langsung teriak ayah ngejer buka langsung terus cuma ibu suruh tenang dulu suruh tenang dulu minum dikasih minum sama ayahnya tuh sok cerita gitu ada apa ya tadi tuh saya tuh mangkok ini kan ditaruh di tangga tuh ya tiba-tiba mangkok tuh jalan ya sampai gini masa dikasih gitu bapak ayahnya terus akhirnya tiap hari tuh ayah ke kamar mandi ya ditemani itu awal ceritanya kayak gitu setelah kejadian ini apakah dari ibu sendiri mau minta yuk ya kita biar pindah kontrakan aja kontrakan ini enggak beres nah tapi ibu masih bertahan sebulan lagi sebulan lagi jadi bersambil nyari-nyari terus akhirnya ibu dapat di deket rel kereta lebih deket lagi namanya Kampung Bakti Kampung Bakti di situ ibu ya di terus jadi ibunya pindah namanya ke Kampung Bakti karena kejadian-kejadian itu enggak cuma dialamin sama saya atau sama Pak Jenny sama yang lain juga terus ada cerita lagi tiap kali di malam Jumat padahal itu bak mandi tuh udah dibersihin udah benih kok kenapa tiba-tiba warnanya tuh kayak hitam banget hitam bener-bener hitam terus akhirnya ibu udahlah ya kata saya cari kontrakan tahunan lagi aja gitu terus gimana ini ya udah nanti nerusin sebulan aja gitu ibu emang tadinya mau ambil tahunan kata saya enggak ah jangan tahunan takutnya kita nggak betah ya gitu udah mending kita ambil satu bulan apa dua bulan akhirnya ibu sebulan masih di ini baru masuk uang lagi ibunya yang kedua bulannya kan sayangnya lumayan kan disana waktu itu ngontrak lima lima ratus ribu cuman satu satu kamer terus ada ruangan buat buat masak aja lima ratus ribu yang di kedua itu dimana tadi deket Kampung Bakti tapi selama di Kampung Bakti aman-aman aja malah itu tuh di atas ada orang jualan jadi kita kalau ibunya males masak atau apa punya dede bayi ibu bisa beli di atas kata ayahnya juga udah nggak usah repet-repet masak itu ayah kan sambil juga bisa makan di sana gitu terus nih guys saya juga pernah denger cerita ibu waktu kalau nggak salah ibu pondok pesantren dulu ya pondok pesantren di mana itu letaknya itu perbatasan apa sih berbes yang masuknya udah Jawa Tengah emang namanya pondok pesantren letaknya di daerah berbes tapi itu udah masuk Jawa Tengah karena di sana udah perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah jadi ibu udah masuk masuk ke dalam Iya jadi udah masuk Jawa Tengah ya ibu enggak enggak lama sih pondok disitu cuma tiga tahun tiga tahun kan biasa namanya dipondok kan kita suka hapalan gitu apa gitu kalau kita nggak bisa hapalan setor kayak nadom nadom amriti apa tuh nanti kan kita dapat hukuman biar kita nggak dapat hukuman jadi ibu tuh orang-orang pada tidur ibu ngapalin ngapalin nadom nah biar ibu tuh tujuannya apa ya satu biar nggak disekor gitu kalau disekor kan bisa tahu sendiri dipondok tuh nguras kamar mandi banyak kan ya PC juga gitu ah bener-bener ibu harus inilah banyak sih soalnya temen itu juga disekor gitu kalau apa sih di kolan kalau disini kan bak mandi ya kalau disana kan namanya kola gitu kolanya kan panjang terus kita harus ngisi gitu ya Alhamdulillah selama gitu ya Alhamdulillah selama ibu mondok disana belum pernah dapet apa sih dapet apa sih sekoran gitu karena Alhamdulillah apa sih solat berjamaah ya ibu suka suka mimpin juga sih mungkin kalau sekoran ibu nggak dapat ya tapi kalau pengalaman horor ada apakah pernah kejadian selama ibu mondok ini asli-asli dalam tiga tahun ibu mengalami cuma satu eh dua kali pertama awalnya ibu tuh jadi besok pagi mau setor ya setor amriti kalau nggak salah Iya setornya juga di nanti setor setor ibu itu dipakiyai ya ini juga masih muda ya terus suka sama pakai ya enggak sih emang di ini 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 ya biasa namanya ini kan di jodoh-jodoh ini kamu sama ini sama ini enggak terus ibu kan tujuannya mau mondok ya enggak 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 milih jodoh lah sementara tuh nah awalnya jadi orang-orang pada tidur semua ibu bangun kayak ibu nggak nggak bisa tidur jadi nggak bisa tidur ah kata saya daripada nggak bisa tidur ah ambil aja nadam amriti ya terus buat ngapalin gitu karena besok harus setor gitu nah ibu tuh apalin semua sampai kok masih belum bisa tidur juga ibu ngaji ya waktu itu ngaji surat ar-rohman al-kafi sama di sana juga kalau kita mau menginjak mau hataman apa sih Al-Quran kita harus setor Yasin al-kafi ar-rohman itu nggak boleh lihat nggak boleh lihat kalau Quran tuh nah akhirnya ibu kan ah memanfaatin waktu karena nggak bisa tidur akhirnya ibu baca-baca sampai akhirnya ibu layak tapi ibu belum sempat sampai tidur kok di di apa sih kayak jendela ketiap pondok kan ada jendela tuh kayak kotak-kotak gitu ya tuh orang tuh sampai kok bisa padahal pondok tuh tinggi gitu kok bisa dia dengan santainya tapi ngeliat ngeliat ke ibu lho waktu ibu hafalin paksakan ibu orang-orang padat ibu akhirnya ibu kan teriak ya karena pondok sama tempatnya ibu nyai itu deket tempat tidurnya punya itu nah akhirnya ibu kan teriak teriak ah seluruh santri akhirnya pada bangun semua kenapa-kenapa Mbak Fikri kenapa terus ibu cerita Iya tadi tuh saya beneran orangnya tapi ganteng bener nggak tahu jadi santainya ganteng bener asli ganteng tapi kalau dilihat dari ini nggak nggak mungkin itu manusia dikajar nggak mungkin karena tinggi tinggi nah terus akhirnya dipencarkan bunyai coba di belakang itu ada ini nggak ternyata nggak ada tangga nggak ada apa tapi dengan santainya dia tuh gini lho Fahri tapi ganteng putih bagus mungkin jenislam kali ya enggak enggak kata orang enggak tapi enggak bukan orang bukan orang kata ibu sampai bunyai itu coba di iniin gitu kan ada bangun sebuah Fahri karena teriakannya ibu membangunkan seluruh santri nggak bangun akhirnya dipencar tuh tapi nggak ada tangga nggak ada apa kan kalau bunyai nyuruh kan sikap itu golongan santri-santri laki-laki itu langsung tapi nggak ada tangga nggak ada santri-santri yang ngapain nggak ada untungnya masa malem-malem gitu ibu mah berpikirnya wah berarti ini jadi Islam kayak manusia ibu mah jelas banget tapi kok dengan santainya ibu terbak ya nampak kok orang sampai jelas di situ orang ibu posisinya kayak gini ibu baru ngehnya pas lihat di jendela jendelanya kayak angin-angin gitu tinggi tapi ada kaca-kaca juga berapa sih berlawanan kaca tuh berlawanan tapi dengan santainya dia tuh gini akhirnya itu terisak teriak tuh jadi akhirnya kan ada tangannya gini di kacanya tuh kaca kan berlawanan gini kaca dulu mah kaca putih tuh tapi berlawanan gini kaca tuh senyum nggak putih nggak senyum cuman gini aja jadi kayak kayak memandang ke ibu ibu maksakan ternyata dia diam aja tangannya gini tangan tuh kelihatan keturunan belalang enggak tangan tuh asli tangan tuh asli megang di kaca otomatis kalau bener-bener orang nggak bisa pari nggak nggak bisa ini nggak masuk akar nggak masuk akar nah udah itu selesai ya cerita itu itu udah selesai berhubung ibu kan harus patuh ke pengurus ya emang waktu itu ibu belum jadi pengurus akhirnya ibu bisa mencapai jadi pengurus disitu tuh nah awalnya ibu belum jadi pengurus jadi kalau pengurus pengurus itu kalau nggak salah namanya Mbak Ida Mbak Ida asli orang berbes dia tiap kali mau wudhu pasti minta diantarin sama saya karena yang mau cuma saya orang yang lain pada tidur nggak mau nemenin udah aja kalau Mbak Fitri orangnya mau kalau suruh ngantar-ngantar akhirnya ibu tuh padahal dalam hati ibu tuh saya tuh takut takut dalam hati tuh tapi masa sih saya nolak permintaannya pengurus gitu buat nganterin kekola gitu ya udah ah saya sekalian aja wudhu nah kata-kata Mbak Ida nya gini ya udah jepit deh kamu di kamar mandi itu enggak ah kata sayangnya saya nunggu Mbak Ida Mbak Ida aja Mbak Ida aja dulu gitu terus saya kan di ini ya di di luar gitu Mbak Ida masuk jadi posisi Mbak Ida ada di dalam ibu nunggu di luar iya itu kamar mandi dulu Mak cuman ada empat lima sama wising empat dulu ada pintu-pintunya kan ada ada pintunya biasanya cuma di sekat-sekat tapi baknya panjang ya Bu ya baknya panjang Iya bener Oh jadi posisinya gini guys baknya yang panjang cuma di sekat-sekat sama namanya juga bukan bak kola kola iya kola namanya tuh jadi kola tuh panjang cuman di sekat-sekat gini aja jadi ini tuh air tuh bisa bisa ngadil gitu jadi kita bisa ngeliat posisi air tuh dari bilik sebelah ke sebelahnya jadi kalian bisa bayangin sendiri nah kamar mandi lima PC cuman satu waktu itu ya Nah akhirnya ibu di luar kan nungguin kata saya Mbak Ida kok lama banget biasanya ini cepet keluar kok enggak enggak keluar takutnya ibu tuh maksudnya tuh wasis sama air gitu suka sama air gitu ada beberapa penyakitnya ada ada yang kayak gitu tuh jadi orang kalau ke kamar mandi kelamaan tuh kayak apa sih takutnya tuh disitu ada jin gitu suka gitu mainan jadi liat air tuh kayaknya seneng aja gitu saya kok tumben ini Mbak Ida kok lama banget sayangnya sudah takut karena belakangnya pondok nih masih tuh pohon nendak pri pohon apa sih terus yang gede-gede gitu bukan bingin kayak pohon yang di kuburan-kuburan itu yang gede-gede gitu tuh nah kayak pohon mangga pokoknya masih masih bener-bener hutan alami emang pondoknya belum 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 begitu besar belum begitu besar sekarang sih Alhamdulillah pondoknya udah besar udah bagus yang tadinya pepohonan udah di renov semua nah terus akhirnya Mbak Ida sebelum Mbak Ida keluar nih kata saya kok kamar mandi tiga ada suara kayak orang mandi kebur 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 emang kamar kamar mandi ini ada orang nggak ada orang ditutup semua nanti kalau ada orang baru kita masuk oh jadi posisi Mbak Ida itu ada di sebelah mana tapi tahu saya posisi Mbak Ida ada di kamar pertama kamar mandi pertama iya yang mana yang kedua dan yang ketiga harusnya kosong iya yang keempat ini yang bunyi orang mandi kebur kebur kata saya Mbak Ida Mbak Ida Mbak Idanya diem aja aturan kan jawab ya dianya tuh lagian juga kata saya Mbak Ida tuh biasanya tuh ngomong iya gitu diem aja terus akhirnya kan ibu lari ya terus lari terus dia keluar keluar ikutan lari juga kata saya Mbak Ida maaf saya tinggalin orang tadi di sebelah kamar mandi yang nomor 4 ada suara mandi ibu gebur-gebur kan ke dalam nggak ada cuman Mbak Ida aja di kamar mandi situ makanya ibu lari kan lari ke pondok ini Fikriya lagi nih kejadiannya kemarin Fikriya ya Minggu ini Fikriya lagi beneran sampai ibu kan akhirnya emang beneran Fikriya iya bener kata saya ngapain saya bohong terus kata saya Mbak Ida punten lah lain kali kalau mau ngantarin ke kamar mandi abis itu jangan malem emang dianya malem juga ibu emang ikut ikut jadinya ikut ke bawah kalau dianya wudhu ibu ikut wudhu tapi tapi sekarang ibunya udah lah nggak usah ke kamar mandi ke ini aja ke kran aja gitu jadinya setelah kejadian itu tapi ibu belum nggak ada ngecek bahwa yang mandi tuh siapa? enggak orang tahu nggak ada orang kenapa tiba-tiba orang mandi sampai ke air gebur-gebur gimana coba jam 12 ada orang mandi orang orang enggak waras sekali ya kalo iya ibu udah berkira terus kan kamar mandi kan cuman satu kok itu kosong semua cuman yang diisi cuman Mbak Ida aja itu tapi heranya tuh Mbak Ida tuh biasanya ibu panggil Mbak Ida Mbak Ida ya gitu diem aja enggak nggak tahu apa dianya nggak denger nggak tahu kok ibu kan waktu itu ngomong dong sama Mbak Ida Mbak Ida dengar nggak suara orang mandi itu? enggak ianya ibu kan lari duluan jar dia nyusul udah tahu nggak ada saya kok kenapa saya ditinggal emang dia juga nggak berani orangnya makanya suka-suka manggil ibu karena ibu emang jujur orangnya suka-suka nganter gitu yang lain mah jaranglah yang mau gitu makanya udahlah aja sama Fikri aja gitu nah di pondok itu yang kejadian kan yang suka ngalamin ibu atau ibu pernah dengar kejadian dari temen ibu yang ngalamin horor? wah itu mah ada ada bukan horor lagi jar jadi temennya ibu asli Sumatra Sumatra Jambi? ya Sumateranya nggak tahu ya Jambi apa-apa emang disitu ada Sumatra, Lampung itu tuh banyak lah pokoknya jadi banyak di pondok itu ya? banyak dari Sumatra, Lampung cuma gini itu mah mungkin gara-gara dianya kemarin-kemarin pulang orang tua yang jodohin kan kamu udah selesai gitu hata bur'an udah kamu nggak usah diterusin gitu ini aja nih udah ada calonnya tapi dia nolak nah akhirnya dia nolak cuma nolaknya dia tuh nggak sopan lebih kasar gitu nolaknya nolak si mempelai prianya ini? ya calonnya itu yang udah disiapin sama orang tuanya oh ini asli asli cerita asli bener nggak rekayasa terus akhirnya si namanya kalau nggak salah Siti Solehah ibu inget Siti Solehah orangnya agak kebuka dikit nah dia kan liburan tuh liburan cuma di rumah cuma 10 hari akhirnya dia balik lagi karena dia nggak mau nggak mau dijodohin sama orang tuanya nanti kata dianya kan kamu udah selesai gitu hata bur'annya nggak pokoknya aku pengen mondok lagi gitu pengen memperdalem gitu akhirnya dia kan ke pondok lagi nggak ada jadi dia kan udah hatam Quran iya dijodohin sama ibunya yang lagi di Sumatera iya yang di Sumatera dia nggak mau menolak dia nggak mau cuma dia nolaknya kasar terus akhirnya Siti Solehah diantarin sama orang tuanya nah dapet sebulan Nizar mungkin dari serangan apa sih pihak dari calon calonnya dia calonnya Siti nih kayak maksudnya tuh bikin dia tuh kayak orang gila emang kayak gila car jadi dia tuh di di pondok tuh sampai orang santri tuh kalo malem tuh lihat teriakannya dia emang awalnya juga ih dipikir-pikir ini orang kok jadinya kayak nggak waras gitu kayak gila gitu jadi di dikasih cuma tempat satu kamar tapi kan kalo di pondok kan biasa tuh yang namanya lemari gini-gini kan berbaris tuh jadi dipisahin dipinggirin karena ininya udah kayak otaknya nggak normal kata ini juga apa dia nggak kuat hapalan gitu nggak jah kata temennya ini tuh jah kemarin pulang jah orang tuanya jodohin tapi dia nolak gitu nolaknya cuman nggak sopan gitu ya kasar lah jadi dia bikin dia jadi kayak gila gitu loh nah akhirnya tuh tiap malem tuh ada yang jagain gilir termasuk ibu juga sepuluh orang jagain buat jagain ci buat jagain ini soalnya kalo ada emangnya dia suka ngamuk atau apa? parah nih Zhar sampai pernah sampai BAB apa disitu sampai di sisi rambut apa kan nggak mandi lama nggak mandi akhirnya bunyai nyuruh laki-laki yang suruh bersihin itunya kotorannya kenapa bunyai nya nggak coba hubungin orang tuanya kalo ini anaknya udah Zhar udah hubungin kata ininya kata orang tuanya nggak bisa kan harus ongkosnya kan gede kesini tuh nah terus akhirnya bunyai nyuruh pengurus suruh manggil melalui gentong tau kan gentong air tuh gentong air yang gede karena komunikasi dulu susah nggak kayak zaman sekarang ibu zamannya dulu nggak ada HP yang kayak keren-keren gitu ada 200 juga HPnya yang ada sungu itu cara komunikasinya gimana? komunikasinya pengurusnya ibu nih yang diantaranya Mbak Ijam Mbak siapa yang pokoknya lain nah terus akhirnya digentong gentong kan dikosongin biasanya diisi air tuh gentongnya dikosongin terus dipanggil orang tuanya Siti yang tuanya namanya Sii Bapak Udin apa Bapak Mariam gitu Bapak Mariam gitu pulang ini Siti nya lagi sakit akhirnya bener ya bu bener bener kok bisa bisa coba aja ini asli jauh Sumatera kan ya Sumatera kita nya dipondok asli ini terus manggilnya melalui gentong gentong kosong gentong kosong nggak ada internetnya di gentongnya nggak ada air gentong kata-kata bunyai kayak gitu manggil di gentong gitu kalian percaya gak guys atau kalian sendiri pernah ngalamin ibu sih percaya karena waktu itu di telepon juga nggak ada ini kan HP yang bener-bener jarang pokoknya kalaupun dia ini juga nggak bakal nggak bakal bisa kesini karena ongkos Sumatera ke pesanten gede kan lalu kelanjutannya apa setelah ibu manggil-manggil nah karena orang tuanya nanti katanya belum bisa kesini akhirnya jadi bunyai ini kakak beradik punya pesanten cabangan di berbetnya ada lagi itu orang tuanya denger bu suara dari gentong itu harus nyampe denger sih enggak jadi perasaannya kayak dia tuh dipanggil sama anak akhirnya dateng feeling gitu dateng akhirnya dateng akhirnya dateng akhirnya dateng enggak jadi datengnya setelah ya lama enggak dua mingguan jadi masih ada waktu dua minggu buat makanya orang tuanya belum datang kesini bunyai langsung hubungin kakaknya yang ngubungin itu pake apa dia mah deket kan hubungin maksudnya ngubungin melalui apa sih santrinya gitu nanti bilangin sama pak yai ini gitu suruh suruh lihat gitu akhirnya akhirnya bener di dalamnya itu ada ini jadi ini bener emang apa sih karena dia nolak jadi dibikin dia tuh gila dibikin dia tuh gila aduh yang namanya santri gilir sepuluh orang saya kebagian sepuluh orang buat jagain dia kalau tiap malam kalau kita udah selesai ngaji tuh baru terus dipindah akhirnya si Siti tuh di tempatnya bunyai bunyai yang satunya lagi dicabang satunya lagi karena udah udah parah jadi disediain satu kamar kalau tadi kan di kita bareng-bareng ya cuman disekat tapi kan anak-anak kan takut mau naruh kitab apa jadinya lari gitu sama punya santri kan punya santri sendiri gitu nah akhirnya si Siti dibunyai kan manggil manggil pakiya yang satunya terus pakai tenaga dalam nih bener tarung jadi kelihatannya kayak pakiya itu diem tapi bertarung sama yang di dalam di dalamnya Siti tadi iya soalnya itu suaranya bukan suara Siti suara laki-laki tapi heran hapalan hapalan apa semua tuh hapal semua si Siti aslinya dia tuh sering disekor bayangin aja aslinya dia kalau hapalan gak hapal umpamanya ya target sekian dia gak bisa target skor lagi banyaknya disekor tapi gara-gara jenis ini dia jadi hapal hapal semua herannya tuh makanya bunyai juga kok ini dibikin gila tapi semua nagom hapal semua padahal anaknya ini gak gak pintar-pintar banget maksudnya setiap hapalan sekor ada aja sekoran ini ngisi air sampai penuh terus nguras kamar mandi ada dia kurang pintar dalam hal itu emang tapi herannya tuh hapal semua nah setelah Pak Kiai ini nyamperin si itu tadi yang katanya bertarung terus agak mendingan dia tuh gilanya gak gak parah dulu kan ngamuk-ngamuk teriak-teriak terus gak mau pake baju tuh gak mau pake baju tuh jadi kalau orangnya pada yang jaga udah pada keren tau-tau udah udah gak pake baju terus langsung kita yang bagian jaga kan ya nyelimutin cuman sekarang waktu parah sempet diikat juga ininya tangannya oh sampai parah sampai ya BAB kencing apa di situ situ gak tau sekarang masih hidup apa enggak waktu ibu boyong sempet dia duluan yang boyong ibu terakhir boyong dijemput sama ibu bapak iya sama ibu bapaknya yaudah aja tapi dia udah keadaannya udah agak mendingan tapi masih belum 100% lah masih masih seprapat kali ya kalau disini masih seprapat masih masih nyambung terus diiniin ini namanya siapa tau gak iya ini Mbak Fik ini siapa ini Mbak Kul ini Mbak tau oh berarti ya bener heranya tuh ibu tuh kok dibikin gila tapi semua hapalan tuh bisa semua malah ditangtangin sama kitanya coba hapalin ini bisa bisa semua padahal itu kalau setiap ngajib banyakkan di skornya karena gak bisa dia gak bisa capek target jadi sebenarnya dikirimin pihak cowoknya itu berupa santet atau apa yang kayak bukan santet tidak ada yang ngerasupin di dalam tubuhnya dia dibikin dia tuh gila karena dia yang dijodohin sama ibunya merasa sakit hati gitu ditolak ditolak mentah-mentah gitu loh jadi akhirnya si Siti dibikin gila itu ceritanya ibu oke mungkin itu aja cerita dari ibu yang mau disampaikan pada malam Jumat ini buat kalian yang mau cerita-cerita lagi bisa langsung aja pokoknya pokoknya gak harus malam Jumat sebelum tidur kita harus baca ayat kursi terutama Bismillah jadi kita mau diganggu apapun kita selamat gitu pokoknya selamat aja mau kemana-mana ayat kursi pokoknya minimal 7 kali itu jangan lupa pokoknya jangan nunggu kita malam Jumat kita harus baca ayat kursi enggak sebelum kita tidur baca ayat kursi 7 kali Bismillah sampai kita benar-benar sudah tidur pokoknya ayat kursi jangan tinggal aja udah ibu mau closing oke itu aja video kita di malam Jumat kali ini buat kalian yang mau cerita-cerita pengalaman horror bisa langsung cerita di email ini nanti kita bakal pilih-pilih cerita yang paling menarik bakal gue tayangin disini itu aja cerita yang ibu sampaikan di malam Jumat terima kasih ibu udah mau berkesempatan buat cerita pengalaman horrornya cukup dululah sekian cukup sekian dari kami iya emang itu asli kejadian ibu waktu pengalaman ibu semenjak ibu nikah sama ayah sampai ibu dipesantren kejadiannya emang asli kayak gitu ya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan komen biar gue makin semangat lagi di kontennya bye-bye see you next video ya jangk jangk